Intro Pada pertandingan melalui Real Madrid, Safi memutuskan untuk melakukan eksperimen di mana dirinya yang sebelumnya memakai formasi 4-3-3 memutuskan mengubahnya menjadi 4-3-1-2 Sebuah eksperimen yang langsung membuahkan hasil Selain kemenangan yang didapat, formasi itu juga menunjukkan jika Barcelona memiliki 3 gelandang yang sangat luar biasa di mana itu dibuktikan oleh mereka saat berhasil membuat lini tengah Real Madrid tak berkembang Dan untuk itu inilah bagaimana dasyatnya trio gelandang Barcelona saat melawan Real Madrid Ya, pada musim panas ini, Barcelona berhasil mendatangkan beberapa pemain Di antara pemain yang didatangkan, posisinya adalah Belanda yakni LK Gundogan dan Orion Romeo Tentu sebuah langkah yang cerdas dari Flokrana Karena dua pemain itu didatangkan dengan harga yang sangat murah Contohnya Romeo yang didatangkan dengan harga 3,5 juta euro Sedangkan Gundogan ia datang dengan status free transfer Karena kontraknya bersama Manchester City telah berakhir Kedua pemain itu akan menemani Franky Dion dan belandang-belandang lain yang sebelumnya telah dimiliki oleh Barcelona Meski murah, namun kualitas dari pemain baru itu ternyata tidak murahan Bukti nggak, mereka tampil bagus saat diberi kesempatan oleh Salvi di lapangan Contohnya terjadi saat Barcelona melawan Real Madrid Dalam laga itu, Salvi memutuskan untuk memasang empat gelandang Ia memainkan Gundogan, De Jong, Romeo, dan Petri Namun, nama terakhir ditempatkan Salvi lebih ke depan tepat di belakang dua striker Sehingga hal itu membuat Barcelona memiliki tiga gelandang pivot yang diisi oleh De Jong, Gundogan, dan Romeo Keputusan Salvi itu akhirnya berefek di lapangan Ya, berkat dirinya memasang tiga gelandang sekaligus Lini tengah dari Barcelona menjadi lebih kuat dan sangat sulit ditembus oleh para pemain Real Madrid Hal itu terjadi karena mereka selalu silih berganti untuk menutup celah para pemain Los Blancos Tak hanya itu, dominasi ketiganya juga sangat terlihat saat mengatur tempo permainan dari Barcelona Sesuatu yang membuat pemain seperti Bellingham tidak bisa berbuat banyak karena sulitnya melawan gelandang dari Barcelona Terima kasih telah menonton! Berkat perang solid dari ketingganya Gawang dari Barcelona akhirnya clean sheet sampai pertandingan berakhir Mereka juga menang dengan skor 3-0 lewat gol yang dicetak oleh Dembele, Fermin Lopez, dan Ferran Torres Kemenangan yang sangat penting sekaligus membalas kekenaan telak yang sebelumnya pernah dirasakan oleh Barcelona beberapa bulan yang lalu Terima kasih telah menonton! langsung saja, kita terima kasih telah menonton! Pertandingan Carlo Ancelotti mengakui, jika timnya kesulitan saat melawan Barcelona. Tapi ia tetap berkelit jika kesulitan itu datang karena ia tidak memainkan pemain intinya sejak awal, seperti Modric dan Toni Kroos. Pelatih asal Italia itu beralasan karena ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Saya tahu apa yang dapat disumbangkan oleh Kroos dan Modric. Ide hari ini adalah untuk memberikan pengalaman kepada para pemain muda. Mari kita lihat bagaimana para pemain muda beradaptasi. Kami menciptakan banyak peluang, jadi kami akan melanjutkan apa yang sedang kami lakukan. Kata Ancelotti pada Madrid Extra Sementara itu, kekalahan yang dialami OERA Madrid adalah kekalahan perdana mereka di pertandingan perang musim tahun ini. Karena sebelumnya, Modric dan kawan-kawan selalu meraih kemenangan saat noan AC Milan dan Manchester United. Setelah ini, Los Blancos akan kembali bermain. Dan lawannya adalah Juventus, tim yang baru mendapatkan sanksi dari UEFA. Sedangkan Barcelona juga akan menghadapi wakil sesama Italia, yakni AC Milan. Jadi itulah kehebatan trio gelandang Barcelona saat membuat para gelandang mahal Real Madrid tidak bisa berbuat apa-apa di lapangan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kawan-kawan